Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini, Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Penolong Ayah Ayat Tafalan Amsal Pasal 20 Ayat 11 Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Pekabaran pelajaran ini, kita melayani Allah ketika kita melakukan yang terbaik. Apa hal-hal baru yang akan engkau belajari? Apakah engkau belajar cara-cara baru untuk menolong membersihkan rumahmu? Ketika engkau melakukan pekerjaan terbaikmu, Engkau sedang bertumbuh menyerupai Yesus. Ayah Yesus, Yusuf, adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu adalah seorang yang membangun atau memperbaiki benda-benda yang terbuat dari kayu. Yusuf memiliki tempat kerja di dekat rumahnya. Dia membuat perkakas rumah di tempat kerjanya. Menurutmu, jenis perkakas apa yang dia buat? Dia membuat kursi dan meja dan benda lain juga. Yusuf mengajar Yesus bagaimana mengerjakan pekerjaan pertukangan. Dia pertama menunjukkan kepadanya bagaimana menggunakan martil untuk memukul paku. Ketika Yesus semakin besar, Yusuf mengajarinya bagaimana menggunakan gergaji untuk memotong kayu. Kayu-kayu seringkali berat sehingga Yesus semakin besar dan memiliki otot yang besar karena sering mengangkat kayu yang berat. Apakah engkau mempunyai otot yang kekat? Tunjukkan kepadaku ototmu. Yesus menggunakan alat-alat yang tajam dalam pertukangan. Jadi, dia harus sangat berhati-hati ketika dia melakukan pekerjaannya. Yusuf juga menyuruh Yesus membuat perabot sendiri. Yesus selalu meletakkan alat-alat ke tempatnya setelah dia selesai menggunakannya. Dan dia menolong membersihkannya. Dia mungkin menolong Yusuf dengan menyapu di tempat pertukangan tersebut setiap sore hari. Yesus mengasihi ayah dan ibunya. Dia suka menolong Yusuf di tempat pertukangan kayu. Dia suka membantu Maria melakukan pekerjaannya di rumah. Itu membuat mereka bahagia karena dia begitu suka menolong. Apa saja yang disuruh untuk dikerjakan? Dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apakah yang dapat engkau lakukan untuk menolong orang tuamu? Mungkin engkau dapat menyiram tanaman atau membersihkan perabotan. Dengan menolong dan melakukan pekerjaan yang terbaik, membuat engkau bertumbuh besar dan kuat. Sama seperti Yesus. Nah anak-anak demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!